Oke, baik. Sekarang kita akan coba membahas tentang double integrals di dalam koordinat polar. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mencari sebuah volume dari benda yang alasnya itu adalah bidang R. Dimana bidang R ini terdapat dalam bidang sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah area R. Dan kita akan jumlahkan sumnya antara balok-baloknya atau pelat-pelatnya kotak-kotaknya tersebut. Kita akan split area ini menjadi kotak-kotak yang kecil, lalu kita kalikan dengan tinggi, maka dia akan menjadi sebuah balok-balok. Dan balok-balok tersebut kita jumlahkan akan menjadi sebuah volume. Seperti itu ya. Kita kotak seperti itu. Oke, dan secara integral bentuknya seperti ini. Integral R, F, X, Y, D, A. Dan karena ini di sumbu X, sumbu Y, maka D, A ini bisa kita ungkapkan menjadi D, Y, D, X, A, atau D, X, D, Y. Nah, ini integralnya sehingga secara Y-nya dari mana ke mana, secara X-nya juga dari mana ke mana bisa kita lihat. Dan sebelumnya kita juga ingat bahwa kita ingin mencari luas atau volume 1, min X kuadrat, min Y kuadrat, D, A. Dan ini sebenarnya membentuk disk atau piringan, tapi hanya seperempatnya. Berapa luasnya? Kita coba menggunakan DX dan DY, tapi ternyata tidak cocok. Dan kita akan melihat bahwa ini ternyata tidak cocoknya karena kita kesulitan dan cukup sulit menyelesaikan integralnya. Dan sekarang kita akan melihat bahwa ini lebih mudah diselesaikan menggunakan integral polar. Nah, itulah mengapa kita perlu belajar integral polar. Karena ada beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan integral yang sebelumnya, yang pada umumnya, X, D, X, D, Y. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mengungkapkan bahwa ini bisa kita anggap sebagai 1, min X kuadrat, min Y kuadrat. Atau persamaan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1. Di mana ini fungsinya adalah X dan Y. Tapi kita juga bisa mengubahnya menjadi R dan Theta. Dan R itu apa? R itu adalah jari-jari, yaitu jarak dari titik pusat ke titik terluar dari piringan ini. Ini adalah R. Dan Theta adalah sudut yang dibentuk dari sungguh X dan garis R-nya. Dengan besarannya adalah melawan arah jarum jam. Oke, dan nanti kita akan... Sehingga X itu adalah... X ini ya, dari sini ke sini itu adalah R cos Theta. Karena ini Theta-nya, maka ini R cos Theta. Dan tinggi ini, yang berarti di sini nilai ini, Y-nya. Ini kan sungguh Y, ini sungguh X. Maka ini adalah Y sama dengan R sin Theta. Jadi kita bisa ubah ya. X itu sama dengan R cos Theta, atau... Ya, X itu diubah menjadi R cos Theta dan Y sama dengan R sin Theta. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara kita mengintegralkannya. Kita perlu mengingat lagi bahwa sebelumnya ketika kita menyelesaikan integral untuk kasus ini, maka yang kita lakukan adalah melakukan slicing seperti ini. Bahwa kita potong-potong menjadi garis yang tegak, garis sejajar sumbu X dan garis lurus sejajar sumbu Y. Sehingga menjadi semacam petak sawah seperti ini. Nah, dalam integral polar, sedikit berbeda, meskipun secara prinsip sama. Kotaknya, potongannya, itu adalah seperti potongan pizza. Jadi, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Tapi, ada lengkungan di sana. Kita hapus lagi ya. Tapi, ada lengkungan. Nah, lengkungannya seperti ini. Jadi, menjadi seperti potongan-potongan pizza kecil. Sehingga kalau kita lihat secara tiga dimensi, jadinya seperti ini. Nah, potongan. Tetap, nanti kemudian diangkat ke atas, secara tiga dimensinya, tetap akhirnya kita menjadi sebuah bolok-balok. Tapi, bolok-baloknya bukan yang tegak, tapi merupakan potongan yang ada lengkungan seperti ini. Dan, akhirnya integralnya, itu adalah slicingnya seperti ini. Nah, kemudian, maka ini bukan lagi dxdy, di mana setiap area ini bisa diungkapkan menjadi lengkungan ini. Ini kan seperti lingkaran. Nah, lingkaran ini tentu bisa, atau separuh lingkaran, sebagian lingkaran. Maka, ini bisa kita selesaikan, bukan dengan dxdy, tapi dengan drdtheta. Oke, drdtheta. Nah, maka, integralnya adalah terhadap drdtheta. Pertanyaannya, r-nya dari mana ke mana? Oh, r-nya itu kan, dari r-nya sama dengan 0, sampai r-nya sepanjang, ini 1 maksimal kan. Ini juga r sini 1. Ini juga r ini 1. Panjangnya 1 kan ini. 1, 1, 1. Sedangkan theta-nya dari mana? Nah, theta-nya adalah, theta yang outer layer-nya adalah dari, ini semua, tapi ini nggak terlalu penting ya, kita lulus x-nya nanti aja. Nah, theta-nya ini dari mana? Theta-nya dari mulai. Theta 0 derajat, kemudian kita putar, berlawan arah jarum jam, sampai theta-nya sama dengan 90 derajat, atau sama dengan pi per 2. Ya, 90 derajat, itu sama dengan pi per 2. Oke. Nah, kemudian, atau ini kita akan coba lihat, oh sebelumnya, kenapa DR dulu? Kenapa nggak theta-nya? DR. Ya, 90 persen persoalan, akan bisa kita selesaikan dengan DR-data. Ini akan lebih make sense. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, seperti ini ya, kita akan membentuk, mencari kotak-kotaknya, plat-platnya. Nah, ini kita dapat, kalau kita dapat plat-nya seperti ini. Oke. Ya, ini sumber gambarnya. Nah, ini, kita akan membuat, kotak ini. Ya, nanti kotaknya banyak tentunya. Ini satu contoh kotaknya seperti ini. Seperti sebelumnya ya. Kita membentuk kotak yang sangat banyak. Kotaknya dikumpulkan, lalu dijumlahkan semuanya di sum. Nah, berapa luas kotak ini? Pertanyaannya itu kan ya. Berapa luas kotaknya? Oke, luasnya ini, kalau kita lihat, ini sebesar, kalau ketika delta, ketika dia steta dan R-nya sangat kecil, maka bentuk ini akan menjadi seperti persegi panjang. Ya. Persegi panjang. Nah, lebarnya berapa? Lebarnya tentu ini adalah, mudah sekali, ini adalah delta R. Ini R, lalu ini pergeseran ini adalah delta R. Nah, ini berapa panjang ininya? Ini bukan D, bukan delta theta. Tapi apa? Ini adalah keliling ya. Kelilingnya kan? Keliling lingkaran, tapi cuma sebagian saja. Nah, kalau kita ingat rumus keliling itu apa sih? Rumus keliling itu kan Vp dikali 2pr. Nah, ini kalau sekeliling penuh. Berarti kan ini sama dengan delta-nya, gitu, delta-nya dikali R. Nah, kalau cuma sebagian bagaimana? Cuma sekecil ini? Ya, berarti tergantung delta-nya, bisa jadi V per 2, bisa berapa? Atau sama dengan delta theta delta R. Tergantung delta theta-nya berapa? Maka yang ini adalah, yang bagian lebar ini, itu adalah R delta theta. Ya, seperti itu. Sehingga luasnya adalah panjang kali lebar, atau panjang kali lebar, sama dengan R delta theta delta R. Atau sama dengan delta R dikali R dikali delta theta. Ini adalah areanya. Seperti itu. Oke, maka integral kita jadi berubah ya. Bukan lagi dx, bukan lagi dx, dy, sehingga menjadi R dr d theta. Ketika sangat kecil, delta ini kita ubah menjadi R dr d theta. Dan kita ingat bahwa fungsi tadi, apa fungsi yang kita coba cari untuk seperempat lingkaran ini, seperempat piring ini, 1 min x kuadrat, min y kuadrat. Nah, ini min-nya bisa keluar, sehingga 1 min dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Dan kita ingat bahwa x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi, 1 min R kuadrat. Kenapa x kuadrat plus y kuadrat? Ya, tentu saja ya, kan kita ingat bahwa R ini kan garis miring, ini adalah x, ini y, kita goraskan, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga x kuadrat plus y kuadrat itu bisa kita ubah menjadi R kuadrat. Seperti ini. Maka kita masuk ke soal integralnya. 1 min R kuadrat, R dr d teta, d A-nya ini sama dengan kita ubah menjadi r dr d teta, lalu ini dr-nya dari 0 ke 1, dr-nya dari 0, pi 2, dari mana? Ingat lagi di slide sebelumnya, kita sudah Mencoba Ini batasnya Tinggal fungsinya juga sudah kita definisikan Oh iya dr d theta nya Kita ubah menjadi r dr d theta Oke Kita selesaikan integral nya pertama yang inner nya dulu Yang inner nya Jadi berapa ini Oke Ini kan sama dengan R nya dimasukkan Berarti sama dengan R min r kuadrat Oke Nah ini mungkin kita Pasti batas dulu ya Ini sama dengan R min r kuadrat 0 1 Dr ya Ini ya kita R nya masukkan ke dalam kurung Di integralkan menjadi berapa R nya awalnya pangkat 1 Dinaikkan jadi r pangkat 2 Nah 2 nya menjadi seper R nya pangkat berapa 2 dinaikkan jadi r pangkat 3 3 nya jadi 1 per Kalau mau saya salah nih Harusnya ini adalah Ini adalah R kuadrat kali r berarti r pangkat 3 3 nya naikin jadi berapa R pangkat 4 4 jadi 1 per Nah kemudian dari berapa ke berapa Dari 1 Ke 0 Kalau dari 1 berarti kan jadinya Sama dengan berapa ini Oh sama dengan Sama dengan kita naik ke atas 1 per 2 Dikurangi 1 per 4 Dikurangi 0 nya dimasukkan 0 Min 0 Ya sama dengan berapa nih Sama dengan 1 per 2 Begitu kan ya Ya ini sama dengan 1 per 2 Oke yang ini sebenarnya ini sama dengan ini Nah maka Selanjutnya bagaimana Oh maaf Setengah dikurang 1 per 4 adalah 1 per 4 Oke 1 per 4 Maka 1 per 4 nya Masuk ke dalam sini Nah baru yang outer layer nya Ini yang inner nya 0 1 per 4 D theta 0 Pi per 2 Ya oke ini Ya ini kan berarti sama dengan berapa Ya tinggal Karena ini sebuah konstanta ya Jadi 1 per 4 theta saja Dimasukkan Pi per 2 dan 0 Maka sama dengan berapa Inputkan jadinya 1 per 4 Dikali Pi per 2 Kurang 0 Jadi hasilnya adalah 1 per 4 dikali Pi per 2 Hasilnya adalah Pi per 8 Oke Lebih cepat Lebih mudah Menggunakan Integral polar Integral Oke Nah bagaimana visualisasinya Jangan lupa Bentuknya seperti ini Ya Atau kalau Mau kita Ilustrasikan dengan Gambar yang Mungkin sudah kita Buat ya Oh maaf Oke Nah jadi Seperti ini Kalau kita ingat Sebelumnya kita Memiliki Bentuknya Gambar yang kita Buat adalah 1 min x kuadrat Kemudian Bidangnya seperti ini Begitu Ini adalah volume Yang ingin kita coba cari Yang tadi Hasilnya adalah Pi per 8 Nah kita bisa Nah kita bisa melihat Bahwa ini Menggunakan Ya di slicing Begitu Lurus Ya Tapi kalau Menggunakan integral Polar Akan berubah Eh maaf Menjadi Ya Polar function Jadi seperti ini Oke Meskipun sama-sama Bentuknya mirip Sama bahkan ya Tapi Menurutkan integral Polar Kita menjadi Seperti membuat Potongan pizza Dan kita akan Mencari Satu persatu Setiap kotak ini Berapa Volumenya Lalu kita jumlahkan Oke Seperti ini Begitu Baik Seperti itu